Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kami mau berbagi pengalaman cara menghapus data pinjaman online di aplikasi Cash Cash Pro dan juga aplikasi Aku Laku ya, jadi bagi teman-teman sekalian yang pernah mengajukan pinjaman di aplikasi Cash Cash Pro untuk aplikasinya yang ini dan juga aplikasi Aku Laku Ketika pinjaman teman-teman ditolak di aplikasi Cash Cash Pro ataupun aplikasi Aku Laku maka kami sarankan buat teman-teman sekalian untuk segera mengajukan permohonan penghapusan data-data pribadi yang mana sebelumnya pernah teman-teman masukkan ke dalam aplikasi tersebut ketika mengajukan proses peminjaman untuk data-data pentingnya antara lain data KTP kita nomor HP, nomor rekening, dan data-data penting lainnya oke, kita masuk ke tutorialnya jadi kita masuk ke Flystore terlebih dahulu selanjutnya kita ke pencarian kita pilih aplikasinya yang mana? aplikasi Aku Laku ataupun aplikasi Cash Cash Pro ya jadi disini bakalan kami contohkan ke aplikasi Aku Laku saja nanti bagi teman-teman pengguna aplikasi Cash Cash Pro tinggal ikutin saja step by stepnya nanti mudah ya untuk mengikutinya jadi kita buka aplikasi Aku Laku seperti ini di Flystore tanpa menginstall juga tidak masalah kita masuk ke kolom rating teman-teman jadi disini kita berikan dulu aplikasinya rating tapi untuk rating tidak ada paksaan bebas mau memberikan rating 1-5 yang perlu teman-teman ikutin ini kami sudah mempersiapkan sebuah kalimat bunyinya itu yang terhormat Bapak atau Ibu saya yang bernama titik-titik untuk titik-titik ini teman-teman isi ini nama teman-teman sekalian ya nama lengkap meminta tolong untuk menghapus data pribadi saya di aplikasi ini dikarenakan pinjaman saya tidak dapat proses atau ditolak saya tunggu balasan dari Bapak Ibu terima kasih selanjutnya kita posting teman-teman setelah kita posting dia akan muncul disini langkah selanjutnya kita sabar menunggu sampai nanti ada respon atau balasan dari pihak aplikasi biasanya mereka itu membalasnya satu harian ya jadi pada intinya mereka nanti bakalan menyetujui permohonan kita maka dari itu semua data-data penting kita bakalan dihapus seluruhnya di dalam aplikasi tersebut oke jadi seperti itu teman-teman selamat mencoba terima kasih